Halo sahabat Aksaka bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara berjumpa kembali tentunya di channel Taksaka bonsai pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah bahan delima batu sahabatku ya, delima batu dengan bentuk apa namanya ini ya, raf ya sahabatku ya, ini satu akar kemudian ada batang-batang induk sejumlah tiga batang ini ya, ini saya tanam seperti demikian dan untuk keadaannya kurang subur ini sahabatku ya, karena media yang saya pakai di awal menanam ini adalah pasir kali halus saja dan mungkin nutrisi sudah habis ya di media ini, jadi kali ini rencananya saya akan apa namanya membentuk gerak-gerak percabangan yang sudah ada di sini ya, yang sudah cukup besar ini untuk saya bentuk gerak terusan dari percabangan ini, dari bahan bonsai delima batu hasil dongkelan di alam ya sahabatku ya, jadi simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Taksaka bonsai bisa terus berbagi proses belajar sahabatku, selamat menyimak, salam satu hobi baik sahabat Taksaka bonsai, jadi kita mulai saja sahabatku ya, kita sambil kopi sore, kita garak bahan lima batu ini membentuk gerak terusan dari percabangan-percabangan, untuk posisi tampak depannya seperti tadi di awal ini saya tentukan di sini sahabatku ya, karena di sini ada gerak yang cukup bagus, yang paling baik ya menurut saya pada awalnya memang saya posisikan, apa namanya ya, agak tegak ya seperti ini ya, rencana saya beri karang ya, tapi kira-kira kurang sesuai juga, jadi saya posisikan agak rebah seperti ini sahabatku ya, nah seperti ini lebih masuk rasanya jadi kita ambil tampak depannya di sini sahabatku ya, nanti kita akan buat satu mahkota utama kemudian mungkin mahkota lainnya hanya berupa kanopi saja sahabatku ya, kita bentuk sebuah mahkota di sini di batang yang paling panjang ini sahabatku ya, kemudian untuk yang lainnya kita sesuaikan saja nanti seperti apa yang lainnya ke depannya, jadi sekarang kita lanjutkan dulu untuk pruning sahabatku agar kelihatan ini untuk percabangan-percabangan yang sudah terbentuk sahabatnya baik sahabatku kita mulai dari apa namanya pemilihan pucuk-pucuk atau tunas-tunas yang akan digunakan ya sahabatku ya, di bagian bawah sini ada beberapa tunas yang tidak tumbuh dengan baik ya, ini cenderung layu dan mungkin tidak tumbuh dengan baik ini ini akan kita buang saja ya, memang nanti kita akan perlukan sebuah cabang lagi mungkin di sini ya, paling rendah mungkin di bagian ini sahabatku ya, atau di sini juga sudah ada, ini juga cukup sesuai ya, di bawah ini kita akan kurangi dulu sahabatku ya, agar tidak terlalu banyak percabangan nanti ke depan nanti kita sisakan yang kita gunakan saja, ini yang layu-layu juga kita habiskan dulu ya, ini akan saya lanjutkan dulu untuk proses seleksi dan peruningnya sahabatku ya, nanti kita lanjutkan lagi dengan proses pengawatan atau wiring percabangannya yang sudah kita pilih sahabatku ya, untuk panjang batang induk yang paling luar ini ya, yang paling di kiri ini, ini akan saya kurangi sahabatku ya, karena ini terlalu tinggi, jadi agar tidak tempat tinggi terlalu dekat nanti dengan yang batang induk yang di tengah ini ya, ini kita teruskan nanti untuk batang induknya dengan menggunakan cabang-cabang yang tersedia di sini sahabatku ya, jadi kita akan potong pres di sini sahabatku ya, jadi seperti demikian ya, untuk percabangan yang ada pada batang induk paling kiri ya, ini sudah saya potong, jadi sudah agak terbuka sekarang, dan agak rendah nanti jatuhnya ya, yang lainnya kita sesuaikan lagi, ini saya lanjutkan untuk peruningnya dulu sahabat ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, nah jadi seperti demikian ya, proses peruning tadi dan seleksi ya sahabatku ya, sudah cukup menurut saya, mungkin ini batang yang di tengah ini terlalu panjang juga sahabatku ya, ini akan saya coba buang juga satu lagi ya, agar nanti arahnya bisa kita balik agak ke sini nanti ya, kita gunakan percabangan yang ini kita buang dulu ya, kita pres saja dan sisakan sedikit untuk titik tumbuh nanti terusan yang cabang mungkin nanti di bawahnya sini sahabat ya, nah jadi seperti demikian sahabat ya, sudah cukup baik ya, dan untuk percabangan yang tumbuh juga sudah cukup tersebar di titik-titik yang kita perlukan ya, nah jadi kita akan lanjutkan dengan proses wiring ya sahabatku ya, sehingga nanti geraknya dari percabangan-percabangan ini bisa sesuai dengan konsep untuk gerakan cabangnya ya sahabatku ya, sesuai dengan gerak induk batang masing-masing batang induk ini ya, oke sahabatku kita lanjutkan sahabatnya untuk wiring, oke sahabatku kita mulai dari titik mahkota ya rencana disini ya untuk titik mahkota tertinggi puncak mahkota tertinggi pada batang yang paling tinggi tentunya sahabatku ya, nah ini hanya ada beberapa cabang saja ya tidak semua arah terisi atau belum tumbuh maksimal ya untuk percabangan di arah sebaliknya ini ya, nah cenderung di bagian sini saja yang banyak ya yang tumbuh bagus ya, nanti ini pastinya kita akan ganti medianya juga, jadi saya akan maksimalkan ya, kita maksimalkan cabang-cabang yang ada disini, agar membentuk kerangka yang tentunya cukup bagus ya, kemudian untuk tambahannya mungkin nanti kita tunggu lagi setelah diganti media, mudah-mudahan bisa terubus pucuk-pucuk lain ya, nah disini sudah ada calon ya, jadi disini kita isi juga melengkapi mungkin agak rendah mendatar sahabatku ya, nah sekarang kita wiring dulu yang ada saja, dan yang sudah cukup tentunya untuk besar percabangannya ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, selamat menikmati 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 selamat menikmati